Kembali bersama kami di Nat12, ini tampil pertama kalinya di Musik Messe Frankfurt, Jerman. Purwacara Kaben ini sukses bikin penonton terbuka. Wow, tapi memang Purwacara Kaben ini berhasil padukan alat musik tradisional dan modern, serta tampil dalam nuansa berbeda. Nah, daripada penasaran kita nggak bisa langsung ke Jerman, kita langsung lihat aja liputannya. Paduan unsur tradisional dan modern menjadi konsep pertunjukan Purwacara Kaben di ajang Musik Messe Frankfurt, Jerman. Ragam instrumen seperti sasando, bas bambu, biola, juga angklung toel, sukses memukau penonton. Banyak yang menyatakan kekagumannya melihat paduan apik ini. Ini sangat menarik mendengar musik tradisional dan beberapa pembinaan yang lebih kenal. Ini sangat menarik, sangat menarik, sangat menarik, dan saya sangat menarik. Saya benar-benar menikmati. Dan saya pikir pembinaan juga, itu sangat menarik. Kesuksesan band Purwacara Kaben menggabungkan alat musik tradisional dengan komposisi modern, juga sukses membuat penonton penasaran. Karena usai pentas, banyak yang langsung ingin mengetahui lebih lanjut, karena ingin tahu instrumen Indonesia. Yang kali ini saya surpres banget dengan penontonnya, karena banyak yang datang sama saya. Di luar dari memang saya lihat juga di panggung tadi, begitu happy dan sangat antusias. Dari mereka beberapa yang langsung khusus mendatangi Pavilion of Indonesia. Bukan cuma mau nyoba alatnya, tapi memberikan selamat. Karena dia bilang bahwa we enjoy the show, dan ada yang beberapa orang juga joget dari ASAPZ. Saya terkesan juga, dan saya senang banget bisa mengantarkan ini kepada komunitas internasional. Mudah-mudahan proyek-proyek seperti ini berlanjut. Para pemain musiknya juga kebanjiran apresiasi. Seperti Gan Zerlana, pemain Sasando yang membawakan lagu dari Kotle. Memang aku menyajikan musik sesando, instrumen sesando, di depan banyak audiens yang dari berbagai macam negara, dan tanggapannya mereka itu, wow, ini musik apa ini? Ini musik apa yang mereka belum pernah dengar, mereka belum pernah lihat sampai saat ini. Nanti pertama kali mereka melihat hal itu. Tentunya, perpaduan antara alat musik tradisional dengan konsep modern ini bisa jadi salah satu konsep kreatif yang bisa dikembangkan generasi muda Indonesia. Kini Kusnana Masabu melaporkan untuk NET. Kini Kusnana Masabu melaporkan untuk NET.